Pertama siapkan 4 butir telur, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, vanili bubuk secukupnya, 1 sendok TSP, kemudian mixer sampai adonan mengembang Mixer adonan sampai mengembang, putih kental dan berjejak, setelah adonan mengembang, putih kental dan berjejak, matikan mixernya, kemudian masukkan 3 buah pisang yang sudah dihaluskan Ini pisangnya saya haluskan menggunakan garpu, jadi haluskan kasar saja Kemudian mixer kembali sampai pisang dan adonannya tercampur rata, mixer sebentar saja dengan kecepatan paling rendah Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu 3 sendok makan susu bubuk Setelah itu aduk pelan dengan menggunakan mixer supaya tepungnya tidak berterpanan Kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya Tambahkan pewarna hijau secukupnya Kemudian aduk-aduk kembali dengan menggunakan spatula sampai warnanya tercampur rata Setelah itu tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelekan Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur Setelah adonan sudah cukup tercampur Setelah itu tuang ke dalam loyang Siapkan loyang kemudian tuang adonan Untuk loyangnya ini sebelumnya sudah diolesi dengan margarin Dan dialasi dengan kertas roti Supaya tidak lengket Untuk loyangnya saya menggunakan ukuran 20 cm x 20 cm Setelah adonan dituang ke dalam loyang Kemudian ratakan Setelah itu hantak-hantakan Supaya udara yang berperangkap di dalam adonan bisa keluar Setelah itu taburi dengan jagung manis secukupnya Setelah selesai ditaburi dengan jagung manis Untuk selanjutnya akan saya panggang Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit Kemudian panggang kuenya selama 40 menit atau sampai matang Atau disesuaikan dengan panas oven masing-masing saja ya Karena masing-masing oven panasnya tidak sama Setelah 40 menit keluarkan kuenya dari oven Dan ini saya tes dengan tusuk sate bersih Jika tidak lengket tandanya sudah matang Nah ini sudah tidak lengket jadi sudah matang Kemudian kita angkat dan keluarkan dari oven Dan biarkan sampai dingin Setelah dingin keluarkan dari loyang Untuk pinggir-pinggirnya saya sisir dengan menggunakan spatula Supaya untuk mempermudah saat dikeluarkan dari loyang Setelah dikeluarkan dari loyang Bersihkan dari kertas roti Kemudian potong-potong kuenya Ini saya bagi menjadi 3 bagian dulu Nah ini hasilnya setelah dipotong Teksturnya halus sekali Setelah selesai dipotong menjadi 3 bagian Selanjutnya saya potong lagi Menjadi 12 potong Nah ini saya coba Rasanya sangat enak Manisnya pas Teksturnya sangat lembut Setelah selesai dipotong semua Selanjutnya akan saya kemas Siapkan plastik OPP Kemudian bungkus dan rekatkan Untuk ujung bawah dan atas Lipat kemudian isolatif Untuk resep lengkapnya Kalian bisa lihat di kolom deskripsi Kemudian tambahkan dengan stiker Supaya lebih menarik Dan lakukan hal yang sama Sampai habis dan selesai Untuk satu resep kue ini Saya potong menjadi 36 potong Nah ini dia hasilnya Kue polo pisang jagung manisnya Sudah selesai Dan siap disajikan Selain resahnya enak Cara bikinnya sangat mudah Dan bahan-bahannya Sangat ekonomi sekali Pertama siapkan 100 gram tepung tapioca 200 gram tepung beras 150 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Vanili bubuk secukupnya Setelah itu Aduk-aduk bahan keringnya Sampai tercampur rata Setelah bahan keringnya Sudah tercampur rata Tambahkan 650 ml santan Setelah itu Aduk-adonan Sampai tercampur rata Setelah adonan Sudah tercampur rata Sisikan dulu Siapkan 3 buah pisang Ini saya menggunakan pisang kepop Setelah itu Kupas dan potong-potong Siapkan loyang Kemudian tata potongan pisangnya Untuk loyangnya ini Sebelumnya Sudah saya alasi Dengan kertas roti Kemudian Saya olesi dengan lunyak Supaya tidak lengket Untuk pisangnya Kalian bisa menggunakan Jenis pisang apa saja Disesuaikan dengan selera Setelah pisangnya Sudah dimasukkan Kedalam loyang Untuk selanjutnya Akan saya tuang Adonan Tuang adonan Kedalam loyang Yang ada pisangnya Tuang sedikit saja Dulu Setelah itu Kukus selama 10 menit Setelah 10 menit Buka tutupnya Kemudian Tuang adonan kembali Kemudian Kukus lagi Selama 5 menit Setelah 5 menit Buka tutupnya Kemudian Masukkan Sisa potongan pisang tadi Untuk resep lengkapnya Kalian bisa lihat Di kolom deskripsi Setelah pisangnya Sudah dimasukkan semua Kemudian Tuang sisa adonan Kemudian Kukus kembali Selama 45 menit Atau sampai matang Setelah matang Buka tutupnya Kemudian Keluarkan dari Kukusan Dan Biarkan sampai dingin Setelah dingin Keluarkan dari loyang Untuk pinggir-pinggirnya ini Saya sisir Dengan menggunakan Sepatula Supaya untuk Mempermudah Saat dikeluarkan dari loyang Setelah itu Ambil kertas rotinya Setelah itu Potong-potong Kuenya Untuk pisaunya ini Saya alasi dengan plastik Supaya tidak lengket Sebelum dipotong Pastikan Kue nagasarinya ini Sudah benar-benar dingin Supaya saat dipotong Kuenya tidak lembek Setelah dipotong Semua Selanjutnya Akan saya kemas Supaya tampilannya Lebih menarik Saya tambahkan Potongan daun pisang Kemudian Bungkus dengan plastik OPP Untuk ujung atas Dan bawah Lipat Kemudian isolatif Dan lakukan hal yang sama Sampai habis dan selesai Jangan lupa Tambahkan dengan stiker Supaya lebih menarik Nah ini dia Hasilnya Kue nagasari Loyangnya Sudah selesai Dan siap disajikan Cara bikinnya Sangat mudah Rasanya sangat enak Bahannya pun Sangat ekonomi Sekali Demikian resep dari saya Selamat mencoba Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati